Konflik yang terjadi di antara dua wanita yang bekerja di satu perusahaan yang sama untuk mendapatkan posisi teratas di perusahaan itu, meski kedua wanita itu terlibat di dalam skandal percintaan dengan seorang pria. Bagaimana kisah dari kelanjutan kedua wanita itu? Langsung saja yuk kita ke alur cerita filmnya. Bagaimana kisah? Cerita dimulai dengan kesibukan di sebuah kantor. Para karyawan di sana sedang bergosip riak atas kepemimpinan bos V.A.D. yang bernama bos Fanny. Mereka merasa tidak puas atas kepemimpinan Fanny di kantor itu. Termasuk ada seorang karyawan yang berada di sana bernama Cam. Sebagai karyawan biasa, Cam hanya bisa memperingati teman-temannya agar berhati-hati ketika bergosip tentang bos Fanny. Cam sangat tahu betul karakter bosnya itu. Fanny tidak segan untuk memecat karyawannya apabila karyawannya tidak mengikuti apa peraturannya. Lalu bos Fanny memergoki karyawannya yang sedang membicarakan dirinya. Untung saja hari ini bos Fanny bersikap baik. Fanny hanya meminta karyawannya untuk membubarkan diri dan kembali bekerja di bekerja. Segeralah Cam menghampiri bos Fanny dan Cam memberikan data yang dibutuhkan oleh bosnya. Cam meminta cuti pada bos Fanny. Akan tetapi bos Fanny menolak memberikan cuti pada Cam. Dan bos itu memperlakukan Cam seolah-olah seperti pembokat. Dengan santainya, bos Fanny meminta Cam untuk membersihkan sepatunya. Cam hanya bisa menuruti keinginan bosnya itu. Dengan hati yang dongkol, Cam membayangkan kalau dirinya bisa seperti Fanny dan menjadi bos di kantor VAD. Selama kemudian bos Fanny datang dan ia pun mengatakan pada Cam kalau dirinya tak akan tergantikan dan Cam jangan pernah bermimpi bisa bersaing dengan dirinya. Ternyata bos Fanny ini seorang wanita kesepian dan ia tidak mempunyai pacar. Di saat kesendiriannya, bos Fanny selalu bermain dengan tongkat ajaibnya agar bakatnya bisa tersalurkan. Hampir saja, bos Fanny tertangkap basah ketika bermain dengan tongkatnya. Tak sengaja, Cam dan tukang AC yang bernama Jojo memasuki ruangan bosnya. Cam dan Jojo masuk ke ruangan itu bermaksud untuk membetulkan beberapa AC yang mengalami kerusakan. Keesokan harinya, Jojo kembali mendatangi kantor VAD untuk memperbaiki AC. Jojo mengatakan pada Cam kalau kemarin dirinya belum menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi, Cam mengatakan kalau Jojo harus meminta izin pada bosnya terlebih dahulu. Hindi pwedeng basta-basta ka nilang pumunta dito ng office hours. Tiba-tiba, bos Fanny datang dan bos lah yang menyuruh Jojo untuk kembali datang lagi ke kantor ini. Jojo pun segera memperbaiki AC di ruangan kerja bos Fanny. Karena ruangan yang cukup panas, bos Fanny pun mencoba membuka jasnya. Untarabaho ka nilang. Pwede? Ako. Tampaknya, bos Fanny tertarik dengan tukang AC itu. Dan Jojo juga sangat berani untuk merayu bos Fanny. Dan di ruangan itu, Jojo mengajak bos Fanny untuk bermain putsal dengan dirinya. Sebagai anak yang baik, Cam pun selalu mengirimi uang pada ibunya. Kali ini, Cam meminta pada ibunya agar membuat rekening baru. Percakapan Cam dengan ibunya itu diketahui oleh bos Fanny. Dan bos Fanny mencurigai Cam karena di mejanya terdapat beberapa cek yang belum ia kerjakan. Keesokan harinya, Cam kembali harus berhadapan dengan bosnya. Bos Fanny mempertanyakan kinerja Cam yang sangat buruk. Lahat ngang pinapagawa aku. Karena kesal akan pembicaraan bos Fanny, lalu Cam mengatakan kalau dirinya Junior sales di kantor ini, bukanlah asisten bos Fanny yang bisa disuruh-suruh oleh Fanny. Tentu saja, bos Fanny sangat marah atas pernyataan Cam. Dan Cam diminta usahkan pekerjaannya yang tertunda karena Cam akan dikecat. You are fire. Bos, sorry, kenangan-kenangan kekuyung terbaung. Tentu, Cam tidak terima atas pemecatan yang dilakukan oleh Fanny. Dan Cam akan membalas perlakuan Fanny pada dirinya. Sementara itu, hubungan Jojo si tukang AC dengan bos Fanny semakin menjadi. Mereka sering melakukan kegiatan putsal di saat keadaan kantor sepi dan itu sering mereka lakukan. Tak diduga, Cam mengetahui hubungan bosnya dengan si Jojo si tukang AC. Dan Cam berhasil merekam kegiatan bosnya saat lagi bersama Jojo. Dengan bermodalkan rekaman yang berada pada dirinya, Cam berani menemui bos Fanny dan Cam meminta agar dirinya bisa kembali lagi bekerja di perusahaan VAD. Awalnya, bos Fanny menolak permintaan itu. Apalagi Cam meminta jabatan yang sedang Fanny pegang. Tapi setelah mengetahui kalau Cam merekam videonya dengan Jojo, dan Cam mengancam akan menyebarkan video itu, akhirnya bos Fanny pun mati kutu tak bisa berbuat apa-apa. Tak hanya itu, Cam meminta beberapa berkas keuangan perusahaan VAD yang dipegang oleh Fanny dan Cam meminta agar Fanny mengumumkan kalau dirinya kini telah menjadi bos di perusahaan VAD. Suatu hari Jojo menemui bos Fanny untuk mengajaknya bermain futsal. Setelah permainan itu, bos Fanny menceritakan kalau dirinya sedang mempunyai masalah. Bos Fanny mengatakan kalau Cam berhasil merekam permainan dirinya dengan Jojo. Dengan rekaman itu pula, Cam mencoba untuk mengambil alih jabatan yang sedang dijalani oleh bos Fanny. Mendengar cerita itu, Jojo mencoba menabrakan diri ketika berpapasan dengan Cam dan bermaksud untuk mengambil ponsel yang dimiliki oleh Cam. Dan Jojo pun bisa berhasil mengambil ponsel milik Cam. Jojo langsung memberikan ponsel itu pada bos Fanny. Suatu hari, di kantor VAD sedang diadakan rapat mingguan dan di sana bos Fanny membeberkan semua kebusukan yang dilakukan oleh Cam dengan mencuri uang milik perusahaan. Bos Fanny telah mengumpulkan bukti atas pencurian yang dilakukan oleh Cam dan bos Fanny sudah berhasil merebut ponsel milik Cam atas bantuan Jojo. Terima kasih, Bos Fanny. Terima kasih, Bos Fanny. Kemudian polisi pun datang untuk menangkap Cam dan bos Fanny mengucapkan salam perpisahan pada Cam. Terima kasih, Bos Fanny. Tak disangka, Cam telah mengkopi video skandal bosnya itu dan saat dirinya ditangkap oleh polisi, Cam segera menyebarluaskan video bosnya itu. video itu berhasil tersebar ke internet dan semua mengetahui hubungan terlarang Bos Fanny dengan si tukang asek. Dan film pun harus berakhir saat video Bos Fanny tersebarluaskan. Terima kasih, Bos Fanny. Terima kasih, Bos Fanny. Terima kasih, Bos Fanny. Terima kasih. Terima kasih.